Intro Hey guys, ada kabar baik buat kalian yang suka banget dengan dunia anime Di dalam event yang bertajuk Klik Film Anime Fest Sekarang kita sudah bisa menikmati puluhan film-film anime terpopuler di aplikasi ini Sekarang, Darlison akan review beberapa film dan merekomendasikannya kepada kalian semua Hari ini Darlison baru saja selesai nonton The Adventure of Gamba and Others di aplikasi Klik Film Film ini memang tergolong film lama karena memang dirilis di tahun 1991 Tapi kami tertarik untuk menonton, selain memang karena nostalgia Juga menurut kami alur ceritanya bisa diterima semua kalangan guys Nah untuk mengetahui gimana sih gambaran cerita dari film ini Dan bagaimana pendapat kita setelah menonton filmnya Simak terus video ini sampai selesai The Adventure of Gamba and Others yang dirilis di tahun 1991 ini Berdurasi 1 jam 15 menit Dan disutradarai oleh Sunji Oga Dengan naskah ditulis oleh Nabu Hakikishima bersama dengan Asuo Saito Film ini sendiri berserita tentang petualangan Gamba dan teman-temannya guys Nah bagi kalian yang belum terlalu familiar dengan nama Gamba Jadi Gamba ini adalah seekor tikus yang hidup di perkotaan modern Gamba ini digambarkan sebagai karakter yang berjiwa pemimpin Enerjik, lucu, dan selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dibandingkan teman-teman lainnya Gamba juga memiliki teman yaitu Bobo, Gakusa, Ikasama, Yoiso, Shijin, Chuta, dan juga Pion Dan mereka ini semua adalah seekor tikus yang aktif dan haus akan petualangan Film ini sendiri dibuka dengan aksi kejaran antara Gamba dan juga Bobo Mereka berdua berlari secepat mungkin dari kejaran kucing liar di jalan yang sangat menakutkan Tidak habis akal, mereka pun akhirnya melompat dan masuk ke box yang berada di sungai Berkat memanfaatkan tubuh kecil mereka agar lolos dari kucing liar tersebut Gamba dan Bobo ini bertemu dengan salah satu teman lamanya yaitu Ikasama Kemudian mereka berbincang di dalam box tersebut Dan membahas tentang sebuah tempat pengobatan baru Yang dibeka oleh teman mereka sendiri yaitu Shijin Mereka kemudian memutuskan ke tempat obat tersebut Saat mereka sampai di tempat pengobatan Shijin ini Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan teman-teman lainnya Nah di momen ini, mereka sangat senang Karena memang mereka adalah teman yang sudah lama sekali terpisah Saat mereka semuanya masuk ke tempat pengobatan tersebut Shijin membawa sebuah pesan yang hendak diberitahu kepada teman-temannya Ternyata pesan ini berasal dari sebuah pulau selatan Yang berisi surat cinta dari pasangan Shijin Shijin pun akhirnya menyatakan bahwa ia telah bertunangan dengan pasangannya Sejak satu bulan yang lalu Tapi memang keadaan berubah ketika Shijin ini bilang bahwa pasangannya Belum kembali dari pulau selatan tersebut Setelah mengunjungi makam leluhurnya Surat tersebut datang pada saat Shijin mulai mengkhawatirkan pasangannya Bukannya malah senang mendapatkan surat cinta Namun Shijin ini berubah menjadi sangat sedih Karena surat tersebut ternyata menyatakan bahwa tunangannya memutuskan Agar Shijin tidak bersamanya lagi dan pergi dari kehidupannya Tidak percaya begitu saja Ternyata Shijin ini yakin bahwa tunangannya sedang dalam bahaya Dan dengan kata lain, sedang tidak baik-baik saja guys Oleh karena itu, ia pun meminta bantuan semua teman-teman yang ada di pengobatan tersebut Untuk menolong dirinya Walaupun yang lain tidak terlalu bersemangat untuk membantu Shijin Berbeda dengan Gamba Gamba jatuh sangat bersemangat untuk pergi ke pulau selatan tersebut guys Memberikan semangat kepada teman-teman yang lainnya Gamba ini menyuruhkan untuk mengangkat semua ekor teman-temannya Agar mereka semua bersemangat untuk menetapkan pilihan pergi ke pulau tersebut Pada akhirnya, Gamba dan teman-temannya melakukan perjalanan itu Melanjutkan petualangan di pagi hari Gamba dan teman-temannya merasa sangat lapar Dan mereka pun akhirnya memutuskan sarapan rumput di pinggir aliran sungai Setelah itu, mereka tiba-tiba bertemu dengan burung camar Yang tadinya sempat mereka selamatkan Burung camar tersebut digambarkan sebagai burung camar yang sangat sombong Dan begitu menyebalkan Ia disana hadir hanya untuk mencaci maki dan mengganggu Gamba dan teman-temannya dalam perjalanan Tapi ada satu hal yang membuat Gamba dan teman-temannya begitu bertanya-tanya Apa itu? Tentu saja kalimat dari burung camar sebelum ia pergi Si burung camar ini mengingatkan kepada Gamba dan teman-temannya untuk pergi dan berlari Karena mereka sedang dalam bahaya Secara keseluruhan, The Adventure of Gamba and Others ini adalah film yang sangat mudah dipahami Dan bisa ditonton untuk anak-anak hingga dewasa The Adventure of Gamba and Others ini cocok saling menjadi teman nonton bersama keluarga kalian Tentu dalam film ini ada banyak sekali pesan moral yang disampaikan Film ini terasa asingkan karena memang kerangka cerita yang jelas Serta pembawaan masing-masing karakter yang baik Sehingga membuat film ini terasa hangat dan asik untuk diikuti Meskipun memang gaya animasinya masih biasa karena memang dibuat pada tahun 90-an Tapi dubbing dari animasi ini mampu menghidupkan ceritanya So kalau kalian pengen nostalgia atau pengen ngajak keluarga kalian untuk menyesuaikan film ini Jelas The Adventure of Gamba and Others ini rekomendasi sekali buat kalian tonton Nah di akhir review, Lelis akan memberikan skor 7 dari 10 untuk The Adventure of Gamba and Others Kalau kalian sudah nonton film ini, berapa skor yang bisa kalian berikan untuk film ini guys? Jangan lupa tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah So buat teman-teman yang penasaran atau pengen nostalgia dengan The Adventure of Gamba and Others Silahkan download dan buka aplikasi klik film Selain banyak film-film animasi populer, kalian juga bisa menikmati ratusan film-film book office disini Semua film-film itu bisa kalian nikmati hanya dengan 20 ribu saja per bulannya So tunggu apa lagi? Silahkan buka aplikasinya dan buktikan sendiri Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video review kita kali ini Nantikan terus rekomendasi film-film populer lainnya hanya di channel ini Jika kalian suka dengan konten seperti ini Jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar teman-teman mengetahui apabila daily screen mengupload video setiap harinya Thank you guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!